selamat menikmati ahli waris tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti solatnya karena sebenarnya tidak ada solatnya dalam islam itu tidak ada jadi kalau misalnya orang tua dia sakit kemudian di dalam sakitnya itu ada dua kondisi dia sakitnya dalam kondisi sadar dalam artian sadar, tidak pingsan, tidak gila maka dia masih memiliki kewajiban untuk solat, kalau dia tinggalkan maka berdosa, kewajiban anak mengingatkan kedua, kalau kondisinya dia pingsan, ya atau gila, ya mohon maaf gila maka dia tidak, kewajibannya gugur kewajibannya gugur dan tidak ada kewajiban kita untuk mengingatkan dia solat kalau misalnya dalam kondisi dia sakit itu adalah poin pertama, dia masih sadar, tidak gila dia memiliki kewajiban tentunya kan nah, maka ketika dia tinggalkan solat kemudian wafat di atas itu maka kita sebagai anak tidak memiliki kewajiban untuk menggantinya karena solat hukum asalnya memang tidak boleh diwakilkan kecuali memang puasa, ya itu memang ada dalil khusus yang membolehkan kita misalnya menggantikan puasa orang tua kita yang mungkin ada yang ketinggalan, gitu ya tapi kalau solat itu tidak ada sehingga tidak bisa kita mengganti solat ya, menggantikan solat orang lain atau mewakilkan solat orang lain ya Allahuakbar